Polresta Tanjung Pinang mengungkap kasus penganiayaan. CA Remaja Putus Sekolah dari SMP Negeri 3 Tanjung Pinang ditangkap polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa. Belum lama ini di timbangan DLLAJ, kilometer 6 Tanjung Pinang. Kejadian bermula saat CA yang berusia 16 tahun ini tidur-tiduran sambil menelpon di Simpang, kilometer 6 Tanjung Pinang pada Kamis 12 April lalu. CA kemudian ditegur oleh seorang mahasiswa yang lewat. Tidak terima dengan teguran tersebut, CA mengambil pisau kater dan langsung menusuk korban. Namun korban berhasil menghindar dan hanya mengenai pergelangan tangan kirinya. AKP Wisnu E.D.C. Kasubak Humas, Polresta Tanjung Pinang menyatakan aksi yang dilakukan CA karena terbawa emosi. Di mana dilakukan oleh tersangka CA terhadap salah satu korban yang bernama Rizki Akbar, mahasiswa. Nah ini terjadinya pengenai ini disebabkan oleh karena pada saat itu si tersangka sedang melakukan apa, sedang menelpon-nelpon sambil tiduran di satu tempat, di timbangan, ini tepatnya di timbangan 16 sana, timbangan LL. Jadi kepada tersangka dapat dipersangkakan dengan anggar pasal 351 atau HP dengan ancaman hukuman lima tahun. Korban kemana Pak? Tidak sekolah lagi. Kondisi korban kemana Pak? Kondisi korban setelah dia melapor, habis kejadian dia lapor, langsung kita lewat musung dan pada saat hari itu juga bisa dibolehkan pulang. Dengan perbuatannya itu tersangka diancam dengan hukuman lima tahun penjara. yakni pasal 351 KUAP perihal penganiayaan. Khairul dari Tanjung Pinang mengabarkan.